Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi disini sama saya Apip dari AKH channel disini saya tahan titinya berbagi sharing buat sahabat semua seputar bonsai sahabatnya nah di hadapan sahabat semua ini adalah bahan bonsai hasil programan yang udah saya upload ke sahabat semua ada 6 batang yang udah saya upload ke sahabat semua nah yang yang gede ini juga udah beberapa minggu saya upload terus yang ini juga tahapan-tahapannya udah saya udah saya share ke sahabat semua di video kali ini saya akan berbagi sharing bukan seputar tahapan membuat bonsai dari bahan bonsai pikus bunut ini sahabatnya disini saya hanya berbagi sharing bahwa kita itu membuat bonsai kadang-kadang bahan itu-itu aja sahabatnya padahal disisi lain bahan kita itu banyak sahabatnya dari satu jenis pohon juga disini saya mempunyai beberapa pohon nah untuk untuk mensiasati hal tersebut disini saya akan berbagi sharing untuk memberikan label sahabatnya memberikan label atau ID terhadap pohon yang kita program sahabat fungsinya tentu banyak sahabatnya kita dapat mengetahui jenis dari pohon yang kita program terus yang keduanya kita apa kita tahu koleksi bahan bonsai yang kita program itu ada berapa banyak terus yang ketiganya penonton ataupun subscriber yang udah subscribe ke kita mereka nonton tahu bahwa bahan bonsai pikus bunut ini ada labelnya sahabatnya terus kalau misalkan kita nanti kita program nomor satu oh ini program nomor satu jadi mereka juga tahu tahapan dari bahan bonsai tersebut yang kita program sahabatnya nah disini saya akan berbagi seputar itu sahabatnya disini saya udah menyediakan label ataupun ID dari pohon yang kita program sahabatnya nah seperti ini ada pikus bunut nah disini saya akan membuat label untuk pikus bunut dulu sahabatnya karena program-program saya lumayan ada dari mulai bunut terus loa iprik dan yang lainnya sahabatnya disini saya akan memberikan label terhadap bahan bonsai yang saya program sahabatnya tadi keuntungannya udah saya jelaskan banyak sekali nah langkah pertama yang harus kita siapkan tentu tulisan seperti ini sahabatnya nah seperti ini terus kita kasih nomor sahabatnya seperti ID pikus bunut nah ini pikus bunut nomor satu nanti akan saya pasang dimana itu terserah dari sahabat semua sahabatnya kita sediakan tulisan yang mau diprint mau diketik itu terserah dari sahabatnya mau ditulis tangan terus langkah yang keduanya kita laminating sahabatnya kita laminating biar nanti kalau misalkan kehujanan terus keanginan kepanasan ini tidak mudah rusak sahabatnya karena tertutup dengan plastik laminating ini nah dari situ kita untuk menggantungnya kita menggunakan apa sih tali krep ini sahabatnya biar nanti logo ataupun ID yang kita tempelkan itu tidak mudah jatuh sahabatnya nah disini saya udah mempunyai pikus bunut udah saya udah saya udah saya progress udah saya ketik dari kertas-kertas ini juga ada pikus bunut satu pikus bunut dua sampai pikus bunut 16 sahabatnya tapi disini saya mempunyai beberapa pohon nanti kalau misalkan kita progress pohon yang lain sahabatnya kita tambah lagi misalkan ini baru 1234567 batang sahabat koleksi yang baru kita kasih label lagi sahabatnya biar nanti penonton ataupun subscriber yang suka menonton channel kita itu tahu progressnya sahabatnya pikus mana nih yang 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 diprogram terus pikus bunut mana ini yang diprogram karena kita udah mengasih label ini sahabatnya nah disini kita tinggal masukkan saja siapa tali ini sahabatnya nah seperti ini sahabat kita gantung disini tapi usahakan posisi untuk apa untuk untuk mengikatnya kita kasih kasih jarak yang lebar sahabatnya biar nanti tidak mengganggu juga terhadap pertumbuhan dari bahan bonsai yang kita program nah seperti ini kita kasih label nah seperti ini jadi nanti kita progress misalkan bulut ini nomor satu open penonton yang suka nonton video kita juga Oh tahu ini pikus bunut yang yang lagu walaupun kita apa bulut-bulut terus yang kita apa yang kita yang kita upload misalkan tapi penonton tahu ini nomor satu berarti progressnya udah sampai mana nah itu adalah keuntungannya sahabatnya banyak sekali keuntungan dari kita memberikan label ID terhadap pohon yang kita program sahabatnya nah seperti ini boleh dilihat ini tulisannya pikus bunut satu sahabatnya nah disini udah saya kasih label satu berarti ini 123456 sahabatnya sampai 6 disini saya udah menyediakan 16 takutnya nanti kita program lagi ada apa ada bahan bonsai bunut lagi yang koleksi yang lain nanti kita tinggal kasih label sahabatnya ini nomor satu nomor dua nah ini udah saya siapkan tiga terus empat lima enam sahabat ya berarti label ini udah yang di-upload sama sama sahabat ini saya udah mengasih label sahabatnya yang di-upload sama sahabat terus yang saya program berarti ini udah dikasih label sahabat yang seperti itu adalah salah satu teknik buat kita juga mempermudah untuk memprogram sahabatnya terus penonton juga yang menyaksikan video kita nggak bingung ti kenapa sih yang di-upload pikus bulut lagi pikus bulut lagi tapi kalau kita kasih label seperti ini mereka akan tahu sahabatnya ini pikus bulut yang nomor satu berarti progresnya yang udah saya tadi jelaskan sudah sudah sampai disitu sahabatnya jadi yang menyaksikan video-video kita dari mulai tahap gerak dasar terus tahap apa tahap pemecahan batang tahap membuat karakter dari batang tersebut jadi tahu progresnya sahabatnya karena kita udah mengasih label dari ID pohon yang kita punya sahabatnya seperti ini udah saya lakukan terus yang keduanya ini satu sahabatnya ini ada enam terus nah yang ini yang beberapa hari saya upload ke sahabat-sahabatnya ini pertumbuhannya udah mulai subuh udah mulai seger hasil dari pecah batang terus saya membuat keratan di sini ini udah mulai bagus udah mulai lebih seger pertumbuhannya nah kita tinggal ini saya progres nomor dua sahabat ya saya progres nomor dua kita tinggal pasang aja di sini seperti ini tapi usahakan posisi dari ini agak-agak lebar sahabat ya beginilah nah ini udah saya kasih ini ID pikus bulut nomor dua sahabatnya terus kita lakukan secara berkala seperti itu sahabatnya misalkan kita nanti ada bahan bonsai lagi yang baru kita kita kasih label lagi sahabatnya misalkan ini sampai 6 terus nanti ada lagi bahan kita kasih lagi label sampai 7 jadi nanti kita mengulang lagi ke satu program jadi penonton juga akan tahu progres bonsai yang kita program itu udah sampai mana sahabatnya mungkin itu saja sedikit sharing berbagi seputar membuat label ID dari pohon yang kita program sahabatnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terus penjelasan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat sahabatnya ini saya ngasih label baru nomor dua tapi ini di sini ada enam sahabatnya nanti prosesnya sama melakukannya seperti ini sahabatnya ini saya akan mengasih contoh 22 pohon aja karena durasi juga sahabatnya ini ada enam progres lagi kita lanjut lagi ke nomor tujuh sahabatnya Hai mudah-mudahan sahabat semua disana diberikan kesehatan diberikan rezeki yang halal dan barokah sahabatnya terus bagi sahabat semua yang baru menemukan terus baru bergabung dengan channel AKH channel Hai mohon dukungannya sahabat untuk di like di share di komen dan di subscribe juga saya tutup video ini dengan mengucapkan wabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati